Pemeriksaan terkait penangkapan politisi Golkar, IJP, langsung saja kita bergabung dengan Dipo Nurubahagia yang akan melaporkan langsung perkembangan terkini terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Ya Dipo, silakan dengan laporan Anda, apakah ada informasi terbaru terkait pemeriksaan dari IJP? Pemeriksaan partai Golkar, Indra J.P. Liang, ini ditangkap oleh Direkturat Reserse Narkoba, Polder Metro Jaya, setelah diduga mengkonsumsi narkotika berjenis sabu, dan ditangkap di salah satu rum karaoke yang terdapat di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, bersama keterangan dari Kabit Humas, Polder Metro Jaya, memang penangkapan ini dilakukan pada hari kemarin sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan Indra J.P. Liang, ini tidak ditangkap seorang diri, Ramdanu juga Tasya, namun ditangkap bersama dua rekan lainnya, atas nama Romy Fernando dan juga M. Ismail Jamani. Penangkapan ini bermula setelah pihak kepolisian ini mendapatkan keterangan, ataupun keterangan dari pihak masyarakat yang kemudian diverifikasi oleh pihak kepolisian, dan pada akhirnya melakukan penangkapan dan didugaan sementara bahwa hasil dari tes urin untuk Indra J.P. Liang ini memang positif, menggunakan narkotika berjenis sabu, dan dia diprediksi sudah menggunakan narkotika tersebut kurang lebih selama satu tahun, namun untuk saat ini status dirinya ini masih berstatus sebagai pengguna, bukan pengedar. Dan sampai dengan saat ini, pihak kepolisian pun masih menelusuri siapa sebenarnya, pihak yang mengajak Indra J.P. Liang ini tuh datang ke salah satu room karaoke yang terdapat di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Dan pihak kepolisian pun sudah mengamankan beberapa alat bukti, Ramdan juga Tasya, seperti bong dan juga alat korek berupa gas. Dan untuk saat ini, Indra J.P. Liang bersama dengan dua rekan ini belum ditetapkan sebagai tersangka, dikarenakan pihak kepolisian ini masih melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3x24 jam. Ramdan juga Tasya, kembalikan dari studio. Terima kasih Dipo atas informasinya, selamat bekerja kembali.